Di penghujung tahun ini, harga sejumlah kebutuhan pokok di Padang alami kenaikan. Kenaikan mencolok terjadi pada harga sayur-sayuran yang mencapai 30%. Seperti pantauan di Pasar Raya Padang Rabu Pagi, harga cabai merah naik dari Rp34.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau naik dari Rp17.000 menjadi Rp20.000 per kilo. Harga sawi yang sebelumnya hanya Rp6.000, kini dijual Rp10.000 per kilogram. Harga lobak juga naik dari Rp4.000 menjadi Rp6.000 per kilogram. Telur ayam yang biasanya dijual Rp45.000 per papan naik menjadi Rp50.000 per papan. Menurut pedagang, kenaikan harga terjadi sejak dua pekan lalu, akibat persediaan atau pasokannya sedikit. Belumnya, cabai jawa itu kadang bisa Rp38.000, bisa Rp40.000, kan gara-gara kayak ada pasokannya kurang. Naik ya, Bu? Agak, nggak naik sedikit. Papi Jo sekarang Rp20.000. Belumnya berapa, Bu? Belumnya ada Rp18.000, pada Rp17.000. Kalau bawang, boleh dibilang standar lah, nggak nampak. Nggak naik, ya Bu? Nggak, nggak naik. Kita jual sekarang Rp12.000, Rp10.000, Rp18.000. Proba naik juga Rp13.000, biasanya kita menjual Rp4.000-Rp5.000. Per filo, ya? Per filo. Kalau sawi? Sekarang udah Rp6.000. Rp6.000, ya? Sawi biasanya kita jual Rp6.000-Rp8.000. Sekarang udah Rp10.000. Meski sebagian harga kebutuhan pokok naik hingga 30%, namun permintaan masih tinggi. Tapi permintaan tersebut tak diiringi dengan ketersediaan pasokan. Para pedagang hanya memperoleh pasokan separuh dari permintaan. Hukum pasar pun berlaku secara otomatis. Harga akan naik jika permintaan lebih banyak dari persediaan. Robiha melaporkan dari Padang. Manipur Rp7.000. dy